Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal versuskan Huawei Watch V3 dan Xiaomi Watch S3. Sama-sama angka 3 nih. Kita versuskan kedua smartwatch ini karena memang lumayan banyak yang request ya. Ya wajar sih, karena kedua smartwatch ini harganya mirip-mirip. Oke deh, kita percepat aja untuk video versus Watch V3 dan juga Watch S3. Untuk urusan harga Huawei Watch V3, terakhir saya cek pas video ini dibuat, dibanderol di harga Rp 1.999.000. Sedangkan Xiaomi Watch S3 di Rp 1.799.000. Jadi Xiaomi lebih murah Rp 200.000 ya. Kemudian untuk desain jelas sangat berbeda ya. Huawei ini bentuknya kotak dan mirip banget dengan Apple Watch angka ya. Sedangkan Xiaomi, dia bentuknya bulat. Yang jadi keunggulan di Xiaomi itu dia pakai custom bezel. Jadi kalau kamu bosen, bisa digontak-ganti tuh bezelnya. Jujur, desain kedua smartwatch ini sama-sama bagus dan sama-sama saya suka sih. Kalau kamu gimana? Lebih suka desain V3 atau S3. Tapi untuk tombol, saya lebih suka di Huawei karena ada crown aktif. Dan ini nyaman banget sih untuk scrolling. Sedangkan instalasi strap, saya lebih suka Xiaomi Watch S3. Yang masih menggunakan strap universal di ukuran 22mm. Jadi opsi untuk ganteng-ganteng strapnya lebih bebas daripada Huawei. Sistem penggunaannya Huawei masih pakai konvensional dan ini lebih nyaman, gampang, simple menurut saya. Sedangkan Xiaomi, dia mirip Apple yang dimasukkan lagi ke dalam ya. Kemudian kedua smartwatch ini juga udah sama-sama buatin speaker. Artinya udah bisa Bluetooth call dan juga WhatsApp call untuk beberapa device tertentu ya. Dengan ketahanan air mencapai 580 M. Dan untuk material sama-sama cakep. Buli quality-nya mantep ya. Frame-nya pakai metal. Kemudian bagian belakangnya juga sama. Masih pakai plastik. Di Huawei yang jadi pembeda, dia glassnya 2.5D. Sedangkan di Xiaomi itu datar. Karena memang samping-sampingnya itu ter-cover sama bezel-nya yang lebih tinggi daripada kaca. Menurut saya ini lebih aman ya. Karena nggak bakal gampang kegores ataupun jatuh itu nggak ngeri-sengeri jatuhnya Huawei. Langsung kena kaca itu kalau Huawei jatuh ya. Sedangkan untuk material strap-nya sama-sama dari silikon rubber. Tapi jujur saya lebih suka strap di Huawei sih. Lebih lembut dan kerasa lebih enakan aja sih. Selanjutnya untuk dimensi dan juga bobot. Di sini Huawei menurut saya lebih aman ya bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Karena dimensinya yang hanya 43 mm. Dan dia juga lebih tipis ya. 9,9 mm. Bobotnya juga lebih ringan di 48 gram. Sedangkan Xiaomi gede di 47 mm. Dan lumayan tebal juga ya. 12 mm. Bobotnya 68 gram. Oke lanjut ke display. Untuk urusan display saya pilih Huawei banget sih. Kerasa kualitas layar di Huawei itu lebih crispy dan lebih nyaman. Karena memang di atas kertas juga Huawei lebih unggul ya. Panelnya memang sama-sama pakai panel AMOLED. Tapi ukuran layar lebih luas di Huawei. 1,82 inci. Kemudian keduanya juga udah ada auto brightness. 60 hertz. Tapi tingkat PPI-nya lebih tinggi di Huawei. 347. Sedangkan Xiaomi 326. Begitu juga dengan tingkat kecerahannya. Huawei mencapai 1500 nits. Sedangkan Xiaomi di 600 nits aja. Oke lanjut ke UI dan kompatibilitas. Kedua smartwatch ini sama-sama support Android dan juga iPhone. Menggunakan Bluetooth versi 5.2. Tapi untuk aplikasi penyandingan saya lebih suka Huawei Halt daripada Mi Fitness. Kelihatan lebih berpengalaman aja ya. Opsinya banyak. Pengaturannya juga banyak. Dan dia udah support install aplikasi. Ya dia punya market sendiri ya. Meskipun belum begitu banyak sih. Dan untuk UI sama saya juga lebih suka Huawei dengan Harmony OS-nya. Apalagi di V3 ini udah pake Harmony OS versi 4.2. Selain itu Harmony OS juga sudah bisa quick reply. Sedangkan HyperOS belum sampai saat ini. Tapi untuk urusan share data memang Xiaomi lebih kompleks ya. Dia bisa ke Strava, Apple, Google Fit, Suunto. Sedangkan untuk Huawei Halt cuma dua aja ya. Strava dan juga Adidas Running. Selanjutnya untuk fitur kesehatan. Kedua smartwatch ini sama-sama punya fitur kesehatan yang lengkap ya. Atau fitur kebugaran yang lengkap. Tapi menurut saya Huawei lebih unggul disini. Yang pertama dia punya fitur Arithmia Analysis. Kemudian dia punya fitur Stay Fit. Dan ini berguna banget ya. Bagi kamu yang pengen jaga kebugaran. Turunin berat badan. Atau punya program diet lah. Selain itu untuk sleep trackernya juga. Dia ada beberapa fitur. Dan itu gak ada sih di Xiaomi. Oke lanjut ke beberapa fitur yang perlu saya mention. Yang pertama remote camera. Di Huawei hanya di iPhone dan juga di HP Huawei tentunya. Sedangkan kalau kamu pakai Android gak bakalan ada tuh remote kameranya. Sedangkan kalau kamu pakai Xiaomi pakai iPhone ataupun pakai Android. Remote kameranya bakal muncul. Kemudian keduanya sama-sama punya fitur kompas. Dan Xiaomi lebih unggul karena selain kompas dia juga punya altimeter dan juga barometer. Kemudian keduanya juga sama punya fitur music storage. Tapi storage di Xiaomi lebih luas ya. Dan 2GB sedangkan di Huawei 1,5GB. Kemudian sama juga punya fitur NFC. Dan Huawei unggul di broadcast heart rate-nya ya. Xiaomi gak punya tuh broadcast heart rate. Tapi Xiaomi punya fitur Alexa. Voice comment. Next olahraga. Kalau kita bicara jumlah olahraga Xiaomi unggul ya. Total ada 150 mode olahraga. Sedangkan Huawei hanya 100 aja. Kemudian keduanya udah built-in GPS. Sama-sama punya fitur interval. Sama-sama juga punya fitur kursus lari. Dan sisanya Huawei unggul. Yang pertama segmentasi. Kemudian Huawei punya router back. Dan menurut saya laporan data olahraga di Huawei itu lebih baik daripada Xiaomi. Kamu bisa cek di segmen tes sensor masing-masing ya. Dan yang terakhir baterai. Huawei Watch V3 dibekali baterai sebesar 400mAh. Mereka ngeklaim smartwatch ini bisa bertahan 10 hari. Sedangkan Xiaomi Watch S3 baterainya 486mAh. Klaim dari mereka smartwatch ini bisa bertahan sampai 15 hari. Overall kedua smartwatch ini baterai live-nya cakep. Tapi Xiaomi lebih cakep. Oke itu dia video versus antara Huawei Watch V3 dan juga Xiaomi Watch S3. Dengan adanya gap harga cuma 200 ribu. Menurut saya lebih baik ambil Watch V3 sih. Kecuali ada beberapa faktor yang menyebabkan kamu gak bisa ambil Fitri. Misalnya gak suka dengan bentuknya yang kotak. Kemudian kamu juga lebih mengunggulkan fitur altimeter dan juga barometer dan juga remote camera. Ya jelas itu mah pilihannya ambil aja Xiaomi. Tapi sisanya menurut saya lebih unggul Huawei. Dan harga 200 ribu itu menurut saya sangat worth it untuk kamu keluarkan dengan fitur yang bakal kamu dapatkan di Huawei Watch V3. Oke terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Kalau kamu punya pendapat berbeda boleh banget ya tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oke Rizal Pazipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bawas kamu lebih suka Huawei atau Xiaomi ya dari segi desain? Kalau menurut saya sih saya lebih suka Huawei sih dalam segi desainnya. Kenapa kamu lebih pilih desain Huawei daripada Xiaomi? Karena ya saya suka desainnya yang kotak dan juga simple. Oh jadi kerasa lebih simple ya. Tapi kalau dari segi build quality yang kerasa lebih mahal dari kedua ini mana? Yang kerasa paling mahal sih jujur itu dari Xiaomi sih. Xiaomi ya kerasa lebih mahal ya? Iya lebih mahal. Kerasa lebih mewah dipegang tuh? Dipegang juga. Kayak perbedaannya tuh jauh. Tapi disini karena yang lebih simple nya tuh Huawei. Tapi lebih enak juga gitu lupa. Oke.